Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Jipa Rok Citi Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial Yaitu bagaimana cara kita mengetahui tanggal lahir atau data-data Facebook yang telah dinonaktifkan Buat kalian semuanya yang belum subscribe ke channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bunyikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung aja ke video tutorialnya Oke, disini saya menggunakan aplikasi Google Chrome Jika kalian menggunakan browser apa aja Kalian silahkan buka aja dan ikuti tutorial selanjutnya Disini saya memasukkan email dan password Lalu kalian masuk Jika sudah seperti ini Lalu kalian sudah jelaskan akun telah dinonaktifkan Maka kalian disini klik aja download your information Lalu kalian klik aja buat file Oke, ini adalah sedang membuat file Jadi kalian tunggu aja minimal sampai 1-5 menit Oke, jika sudah kalian menunggu sampai 1-5 menit Yaitu kalian klik aja titik 3 Lalu kalian aktifkan situs desktop Lalu kalian lanjutkan Nah, oke jika sudah seperti ini Di situs desktopnya Lalu bisa juga disini kembalikan aja Dinoaktifkan situs desktopnya Lalu disini kalian unduh file 1 dari 1 Lalu disini kalian bisa lihat bagian bawah Sedang mendownload, sedang berjalan ya guys Kita tunggu aja Atau juga kalian bisa lihat detailnya Seperti ini Sedang berjalan Kita tunggu aja Nah, jika sudah seperti ini Lalu kalian tinggal klik aja Tidak dapat membuka file Lalu disini kalian keluar aja Lalu disini kalian masuk aja ke galeri kalian Atau pengelola file Lalu disini kalian cari aja Semua file atau penyimpanan Lalu disini Cari aja yang download Lalu kalian cari aja Yang tadi sudah kita download Ini Lalu kalian klik aja Lalu ekstrak Oke aja Lalu disini Kita lihat aja Messenger Foto Nah, lalu disini kalian klik aja Profile information Lalu yang bagian profil information Yang HTML Nah, disini sudah datanya sudah kelihatan ya guys Ini tanggal lahir Email Group pun sudah Bionya Nah, disini informasi Facebook yang telah dinaktifkan Sudah kelihatan ya guys Disini tanggal lahirnya sudah kelihatan Dan namanya disini sudah terlihat nama sebelumnya Sela Octiviana Nah, disini kalian bisa lihat Nama-nama yang sudah diganti di Facebook yang telah dinaktifkan Dan disini kalian juga bisa melihat video atau foto yang ada di Facebook yang telah dinaktifkan Jadi otomatis sudah masuk ke galeri handphone kalian ya Atau handphone masing-masing Oke, tutorialnya sampai disini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan jangan lupa like video ini Dan jangan lupa juga komentar jika ingin dipertanyakan Dan jangan lupa share ke media sosial kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton